Saatnya bicara serba-serbi jelang pemilu serentak, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bersafari politik ke Banten dengan berdialog bersama mahasiswa. Anies berdialog dengan mahasiswa Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Kepada mahasiswa, Anies berbicara soal perubahan dari banyak sisi antara lain keadilan, pemakmuran rakyat, pendidikan, dan transportasi. Lalu mengapa banyak yang berubahkan pandai? Ketika dapat kontrak, dapat kontrak yang pasti, mereka bisa melakukan perjalanan armada. Angkotnya sekarang di Jakarta pada pakai AC, bukan disuruh pakai AC. Karena mereka sudah punya pendapatan yang baik, mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, akhirnya angkotnya pakai AC. Terima kasih. Terima kasih.